Dengan meninggalnya baby, berarti anak dalam kandunganku mempunyai kesempatan untuk diterima oleh keluarga Handoko. Kamu jahat sekali. Kamu bukan ayah dari bayi yang sedang dikandung Leta, kan? Kamu bohong, kan? Buat apa kamu bohong, Hen? Saya udah tahu semuanya. Saya jadi teringat ibu saya. Saya, saya bayangkan bagaimana jika wanita yang saya dorong itu adalah ibu saya? Sudahlah, kamu gak usah khawatir. Wanita itu baik-baik saja. Kenapa kamu bohongi saya? Kamu bilang kamu mencintai saya. Hanya saya satu-satunya wanita dalam hidup kamu. Tapi kamu tidur dengan wanita lain. Kamu anggap apa saya ini? Dok, gimana keadaan Leta, dok? Kondisi putri ibu kurang sehat. Ada indikasi kebun-bunan bekerjaannya dia. Tolong, dok. Tolong usahakan agar bayinya tetap selamat. Karena bayi itu sangat berharga untuk kami. Ya, kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa hari ini. Yang jelas, kami berusaha sekuat tenaga agar ibu dan bayinya tetap dalam keadaan sehat. Berusaha sehat. Terima kasih. Terima kasih ya, Susa. Tante, maafin saya ya. Saya sudah membuat Tante khawatir. Kamu memang bikin Tante khawatir. Dokter bilang tadi, kamu hampir saja mengalami kejala keguguran. Tante tidak bisa membayangkan kalau itu sampai terjadi. Kamu janji sama Tante? Kamu harus jaga kondisi kamu baik-baik. Iya, Tante. Ben. Benny. Sini, Ben. Ben. Kamu harus jaga letak. Ya? Ma, Benny itu masih banyak urusan. Ben, kamu ini gimana sih, Ben? Kamu belajar dong jadi laki-laki yang baik. Tuh, ini juga demi kepentingan kamu. Bayi yang dikanu sama letak itu juga baik kamu. Pokoknya kamu harus jaga bayi ini. Kamu harus jaga letak. Kalau perlu, kamu harus nginep di sini. Leta. Tante pulang dulu ya. Iya, Tante. Ingat, kamu jaga diri baik-baik. Ya, jangan banyak bergerak. Iya. Kalau ada apa-apa, kamu minta tolong aja sama Benny. Mau pulang dulu ya. Jaga letak baik-baik. Iya. Kamu kenapa sih? Sembrut aja deh tadi. Jelek tau. Jariin aja. Aku emang tau kok kalau aku jelek. Aku gak sih cantik Leta. Leta? Leta siapa? Udah deh, kamu gak usah pura-pura. Kamu pikir aku gak tau? Waktu itu kan kita janjian nonton gak jadi. Karena kamu dapet pager. Dan kamu harus pergi. Kamu tau? Aku tuh sebenarnya buntutin kamu. Dan aku lihat kamu pergi sama Leta. Kamu? Buntutin aku. Iya. Emangnya kenapa? Aku mau tanya deh sama kamu. Sebenarnya kamu ada hubungan apa sih sama Leta? Iya. Kita memang punya hubungan. Tapi cuma antara bos dan anak buah. Itu aja. Bos dan anak buah? Emangnya apa yang kamu kerjakan buat dia? Kamu jangan curiga dulu dong, non. Aku tuh menjual buku-buku karyanya Leta. Ya kayak sales lah ya. Dan kemarin Leta memberi aku bonus. Karena aku berhasil menjual buku-buku karyanya Leta. Jelas sekarang. Habisnya aku kesel sama kamu. Waktu kamu dapet pager, kamu langsung pergi kan? Emang segitu berartinya Leta buat kamu? Iya tentu saja. Dia tuh ngasih pekerjaan buat aku. Dan bonus. Dan bonus itu aku pakai buat bayar pengobatan ibu aku. Jelas jelas Leta sangat berjasa buat aku. HEN. Loh kok? Kamu gelisah gitu? Nungguin siapa sih? Kamu gak tahu emang. Kalau Leta ada di rumah sakit. Dari tadi pagi Leta sama mama pergi ke rumah sakit. Sampai sekarang belum pulang. Telepon aja enggak. Ngapain juga kamu begitu mengkhawatirkan. Bukannya begitu HEN. Leta itu sudah mempertaruhkan nyawanya demi anak itu. Kamu tahu enggak? Betapa besarnya dia mengorbankan dirinya untuk bayinya itu. Ya. Cuman saya heran. Kenapa sih kamu begitu khawatir terhadap Leta? Padahal Leta itu sayangan kamu. Dia mau merebut suami kamu. Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk? Aku yakin Leta tidak bermaksud merebut suami orang. Leta itu hanya wanita biasa HEN. Dia butuh mendambakan cinta laki-laki. Ya sayangnya dia mencintai laki-laki yang sudah beristri. Mungkin itu kesalahannya. Tapi sebagai seorang perempuan, saya jarang ketemu ini seperti kamu. Kamu tuh baik. Bahkan terlalu baik. Terhadap Leta, kamu bisa mengerti keadaan ini. Padahal jelas-jelas, dia mengerebut suami kamu. Jarang ada wanita seperti kamu. Ah, udahlah HEN. Aku nggak mau mempersoalkan itu lagi. Leta juga sudah berjanji kok. Dia akan meninggalkan rumah ini setelah dia melahirkan. Dia akan meninggalkan Mas Beni. Bahkan dia bersedia menitipkan bayi itu di sini. Bukankah itu niat baik untuk menembus kesalahannya dia? Sebetulnya, saya sendiri nggak setuju kalau seandainya bayi itu dipisahkan dari ibunya. Jadi, dia bilang mau pergi setelah melahirkan? Dan kamu percaya sama dia? Saya rasa dia punya rencana sesuatu yang buruk. Kita lihat aja nanti. Kenapa sih kamu selalu berpikiran buruk, HEN? Mungkin sekarang ini Leta sudah bertobat. Dan dia berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kamu benar. Tapi saya tetap nggak percaya sama dia. Hei, hai Ma. Ma, gimana kabarnya Leta, Ma? Kedahannya kurang baik. Dia harus di rawat rumah sakit. Apa saya perlu menemani dia di sana? Nggak perlu. Baik, ini udah nungguin. Udah, kamu nggak usah khawatir. Tenang aja. Ngapain sih kamu pusing-pusing mikirin Leta? Ntar malahan kamu yang sakit. Kalau kamu nggak mau nungguin aku di sini, yaudah. Aku tahu kok, pikiran kamu cuma ke rumah kan? Mikirin Andini yang tidur sendirian. Iya kan? Heran. Kenapa sih kamu begitu membenci aku? Padahal aku sudah melakukan segalanya buat kamu. Bahkan, aku sudah memberikan keturunan buat keluarga Handoko. Sudah. Sudah waktunya kamu minum obat. Hah? Kejam kamu! Jangan riksik kamu! Pansi! Maafkan aku, Leta. Leta! Mau kemana kamu? Mandi. Aku bisa sendiri. Tapi kamu masih lemah, Leth. Kalau gitu gendong saja aku. Kalau nggak mau, yaudah. Iya, iya. Halo? Din, ini aku, Benny. Eh, mas. Gimana kabarnya, Leta, mas? Baik, dia sudah tidur. Oh, kabarnya mas gimana? Aku baik-baik saja. Din. Maafkan aku. Kayaknya malam ini aku nggak bisa nemeni kamu. Kalau mama nggak maksa, sepertinya lebih baik aku nemeni kamu di rumah daripada nemeni Leta di sini. Eh, mas, nggak boleh ngomong kayak gitu, ah. Mas sudah sewajarnya mesti nungguin Leta. Mas harus nungguin Leta sampai Leta sembuh, ya? Oh iya, kalau nggak ada halangan, besok aku mau jenguk Leta. Jangan, nggak usah. Mungkin Leta, Lusa sudah bisa pulang. Jadi kamu sebaiknya nemuin dia di rumah saja. Kalau kamu kesini, suasananya malah tambah nggak enak lagi nanti. Iya, udah deh kalau gitu. Mas, jaga diri ya, yang baik. Terus jangan lupa makan loh, mas. Iya, kamu juga istirahat ya, sayangnya. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama mas. Hati-hati ya. Bye. Saya pergi dulu, ya, nyah. Iya. Selamat pagi, ma. Pagi. Mama mau baca koran? Biar saya ambilkan kacamatanya, ya, ma. Oh, nggak. Nggak perlu. Mama tadi udah baca berita pagi di televisi. Kamu dari mana? Saya habis motong tanaman di luar. Loh, memang si Udin kemana? Kan dari kemarin udah nggak masuk, ma. Istrinya kan melahirkan. Si Udin pasti bahagia sekali, ya. Gampang sekali dia punya anak. Sudahlah. Toh sebentar lagi, saya juga punya cucu. Ma, saya permisi dulu ya ke rumah sakit. Saya mau menjenguk Leta. Nggak perlu. Bimar baru aja tadi pergi. Mama suruh antar makanan ke rumah sakit. Dan sebaiknya Leta jangan menemui banyak orang dulu. Dia harus banyak istirahat sesuai anjuran dokter. Lebih baik kamu sekarang ke butik atau ke mall, terus kamu belikan spray dan bed cover untuk kamarnya Leta. Iya, Ma. Kalau bisa, kamu pilih warna yang lembut dan yang anggun. Kalau nanti harganya mahal, nggak masalah. Ya? Baik, Ma. Kalau begitu, saya pergi sekarang aja ya, Ma. Biar banyak waktu untuk memilih. Permisi, Ma. B Christmas sesuai anjuran. Suami anjuran kol menang. Terima kasih atas kemudian. Menang atas kemudian. Enak loh jadinya menantunya dokter Handoko. Itu tuh yang istrinya Pak Benny. Iya dia dimanja betul sama suaminya. Kamar mandi saja pake digendong segala. Makan disuapin. Iya. Ibu Handokonya juga sayang sama dia. Iya aku jadi kepengen jadi menantunya. Abis enak sih ya. Wuh mimpi kamu. Kapan ya? Udah lah aku jadi gue kepengen jadi menantunya. Oh ya. Loh Abin. Kenapa? Ada apa kamu? Kok nangis gini sih? Bilang sama saya kenapa. Saya? Terima kasih rumahmu. Kamu dari rumah sakit. Tadi ketemu Leta. Apa sih yang sudah dilakukan sama kamu? Bukan. Bukan Leta. Bahkan aku belum ketemu dengan siapa-siapa. Kalau bukan Leta. Lantas siapa? Benny. Bukan Mas Benny. Tetapi perawat di rumah sakit. Perawat? Kenapa dengan perawat? Apa mereka melarang kamu masuk rumah sakit? Mereka mengira Leta adalah istrinya Hen. Karena Benny memperlakukannya dengan baik. Udahlah. Kamu gak usah sedih. Ya perawat-perawat kan suka ngegosip juga. Ya barangkali aja mereka benar kan? Karena Benny begitu baik terhadap lihat-lihatan mereka. Udah kamu jangan nangis lagi. Kalau perlu kita ke rumah sakit sekarang. Kita jelaskan sama mereka bahwa kamu ini istrinya Benny. Ya? Enggak Ben. Aku gak mau pergi ke sana. Yaudah kalau gitu kamu jangan nangis lagi ya. Ba? Ba? Kenapa, Din? Habis nangis ya. Pak, tadi Dini ke rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit mengira Leta itu istrinya Benny. Bukannya Dini. Papa harap kamu sabar menerima semua ini. Papa sebenarnya juga gak setuju Leta tinggal di rumah kita. Tapi Papa gak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Din. Papa ada di pihakmu. Terima kasih, Pa. Papa sangat baik sekali sama saya. Saya gak ingin Papa ribut sama Mama hanya karena saya. Saya akan merasa bersalah sekali. Pa, saya yakin semua ini adalah rencana jahat dari Leta. Papa harus jelaskan sama semua orang. Papa harus jelaskan sama semua orang. Bahwa Dini ini adalah istrinya Benny, Pa. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Semua enggak ada gunanya. Ini akan merepotkan Papa aja. Sebaiknya sekarang saya pulang dulu. Karena Mama pasti akan menunggu saya dengan spray ini. Spray itu siapa? Untuk Leta. Sebentar lagi kan Leta akan pulang ke rumah. Din. Apa kamu gila? Kamu mau ngasih spray ini buat Leta. Yang jelas-jelas dia udah nyakitin kamu. Dia gak akan berterima kasih hanya karena kamu melakukan hal ini, Din. Aku gak bermaksud apa-apa, En. Aku gak ingin meminta apa-apa. Aku melakukan ini semua dengan tulus. Aku juga tidak bermaksud untuk menarik perhatian orang lain. Pa, saya permisi pulang dulu ya. Pak. Tumpen. Papa mampir ke kantor saya ada apa sih? Gak ada apa-apa. Papa cuma mau lihat Robby kerja apa enggak? Ah, anak itu. Gak masuk dia pari ini. Saya sudah duga dari sebelumnya. Tapi saya heran. Kenapa sih? Papa begitu ngotot memperkerjakan Robby di kantor saya. Papa begitu perhatian sama dia. Ini pasti karena Lola. Lola memaksa Papa supaya Robby bisa bekerja di kantor saya, ya kan? Pa. Papa harus hati-hati sama Robby. Papa kan gak tahu siapa dia. Dia itu seperti serigala berbulu dong, Papa.